Kelakuan Tuhan ya kelakuan suka-suka dia gitu Ada Jadinya seperti tengah-tengah saya Dibangkitkan dan bangkit Baptis saya Antar tekan saya ke Yesus Tolong Ya kita baptis besok ya Uji Tuhan Sebelum percaya Yesus Bapak percaya apa? Saya di muslim kemarin Terus bisa percaya Yesus gimana Pak? Banyak sekali Keanehan dan keajaiban dunia ini Yang menyangkut Yesus Luar biasa Terus kenapa Bapak tadi mau ngambil keputusan Saya gak paksa loh Sudah dari kemarin Pak Sudah dari kemarin Saya nanya Di sini ada kebaktian Bapak ini loh Iya 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 Luar biasa Luar biasa Luar biasa Besok Saya jam 12 kemarin Pak ya Saya mohon Iya Baptis saya Besok jam 12 ya Antar tekan saya ke Yesus Iya Tolong Iya kita baptis besok ya Iya Uji Tuhan Tanpa paksaan Pak ya Tanpa Bapak sendiri ya Iya Oke Jadi Saya baptis dia besok Tanpa paksaan Berikan sorak-sorak buat Tuhan Tidak ada rayuan loh Dia datang sendiri tadi Karena kadang-kadang Ada pihak-pihak tertentu Karena indomie Karena nasi Enggak 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 Bapak ini Enggak ada begitu-begituan Berikan sorak-sorak buat Tuhan Bapak belum pernah saya kasih indomie kan Belum Belum kan Belum pernah saya kasih nasi kan Belas Belas Baru ketemu ini kan Iya baru ketemu ini Tiba-tiba minta dibaptis kan Iya karena saya ingin Yesus itu menjadi Tuhan saya Luar biasa Luar biasa Tuhan memberkati Bapak ya Saya sudah paham maksud Bapak Karena kalau saya tanya yang lain-lain Takutnya nanti Ya Lagi Apa ya Salah jawab Lagi banyak Tapi Bapak Sekarang sudah yakin betul ya Hanya Tuhan Yesus ya Iya Saya yakin 100% Bahkan 350% Hanya Yesus Hanya Yesus Tuhanku Amin Berikan suara-suara buat Tuhan yang dasar luar biasa Besok Jam 12 kami kemari ya Iya Jam 12 siang ya Iya Kita kesini Karena Oh kalau saya bisa minta nomor D ini nanti Iya Jadi supaya kamu dapat upah Banyak menyelamatkan jiwa-jiwa Haleluya 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 Mari kita kemarin disini Kita doa bersama-sama Seperti kemarin doa bersama-sama Haleluya Mati siap kok Eh luar biasa Luar biasa Bapak ini mati siap demi Yesus Oke Haleluya Haleluya Ikuti doa saya Ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Aku tidak ragu lagi Aku tidak ragu lagi Hanya engkau lah Hanya engkau lah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Alaku Alaku Juru selamatku Juru selamatku Apapun resikonya Apapun resikonya Apapun konsekuensinya Apapun konsekuensinya Kami siap Kami siap Untuk terus Untuk terus Setia kepada Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Sudara Saya tidak bisa tumpang tangan satu persatu In Jesus name In Jesus name In Jesus name Dalam nama Yesus 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 Ya Saya tidak bisa doa lama-lama Saya percaya Apa yang kita tadi doakan Pasti Tuhan kabulkan Amin Amin Tuhan menjaga kita Amin Tuhan melindungi kita Amin Tuhan pasti menolong kita Amin Karena dia satu-satunya Juru selamat Amin Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Halelu yang percaya katakan amin, ayo, mari kita putus bersama-sama, ibu, sini ibu yang bagai kerudung, haleluya kita putus ayo ayo, gini, gini oke saya dapat pemahaman baru sini dulu, pak, ya, saksi dulu lah satu menit, gak apa-apa, sini jangan malu-malu, sini saksi bagi Yesus, ya ini, pak Martin dia, dia dapat kemarin dia, dapat dia, gimana pak kemarin bapak ikut ibadah di sini, apa yang bapak dapatkan ya, repress aja pak ada pemahaman ya, kelakuan Tuhan ya, kelakuan suka-suka dia, gitu dia mati lalu dia bangkit jadi, saya ketemu pemahaman ya Allah itu ya Yesus itu, Yesus itu ya Allah, gitu terus apa apa yang yang lebih dalam lagi yang bapak dapatkan kemarin kok Yesus bisa bangkit siapa yang bangkitkan Yesus jadi dulu waktu ibadah ada jadinya seperti tengah-tengah saya dibangkitkan dan bangkit jadi ketemu pemahaman lah gitu jadinya dia sendiri yang menghidupkan dia haleluya jadi, karena Yohanes 4 24 ala itu roh haleluya ala yang roh tadi itu tinggal di dalam diri Yesus jadi, tubuhnya mati ya Yesus membangkitkan diri sendiri dengan rohnya sendiri selamat menikmati sehingga mereka-mereka semuanya pusing dengar jawaban saya khususnya kadrun-kadrun pusing dia iya bener-bener haleluya iya jadi bukan ada Tuhan yang lain membangkitkan dia enggak, enggak ada Tuhan yang lain membangkitkan dia jadi, apa bedanya saya dengan Yesus kalau saya walaupun punya roh roh manusia kalau saya mati roh saya tidak bisa membangkitkan saya tapi Yesus rohnya roh Allah dia tidak ada kedagingan dia hanya ada roh yang memimpin tubuhnya makanya dia tidak punya dosa sehingga ketika rohnya meninggalkan dia dia mati di salib waktu di salib itu enggak boleh kita sembah maksudnya waktu di sudah mati dia itu mayat tetapi roh Allah tidak akan mati itulah rohnya yang membangkitkan dia ketika dia di dalam kubur haleluya berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus iya oke ya saya rasa yang dia mau sampaikan begitu tadi kami bincang-bincang kayaknya Bapak ini tadi ada mau bersaksi oh iya oke oke tidak ya iya tidak oh haleluya oke enggak apa-apa ya yaudah enggak usah pala banyak-banyak satu orang saja memahami apa yang saya sampaikan saya sudah bersuka cita haleluya ba hai hai oke hai sub indo by broth3rmax